Seorang pria warga Desa Darmareja, Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berinovasi merakit sebuah helikopter jenis Gardes JN-77 bermesin jenset. Helikopter yang dibuat dari bahan seadanya itu ditargetkan rampung 2 bulan ke depan dan siap diterbangkan. Inilah helikopter Gardes JN-77 ciptaan Cucun Junaidi, warga kampung Cibubuai, Desa Darmareja, Kecamatan Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Helikopter yang memiliki bodi depan dengan lebar 1,4 meter, tinggi 2,5 meter, dan panjang 8 meter ini dibuat dengan bahan dan peralatan seadanya menggunakan mesin genset dengan kapasitas 700 cc dengan satu rotor horizontal. Pria yang sehari-hari bekerja di sebuah bengkel bubut ini awalnya mempelajari cara merakit helikopter dari tayangan Youtube. Selama proses pengerjaannya, Junaidi menghabiskan waktu senggang di hari libur. Helikopter ini sudah memiliki rangka mesin dan baling-baling belakang. Sementara untuk baling-baling utama masih dalam proses penyelesaiannya. Mesin helikopter dirancang menggunakan mesin genset dengan kapasitas 700 cc dan menghabiskan anggaran sebesar 30 juta rupiah. Jujun mengaku terinspirasi merakit helikopter ini karena sering melihat kemacetan di daerah tempatnya bekerja. Ia mencoba berinovasi membuat alat transportasi udara dengan baling-baling. Proses pengerjaan helikopter ini sudah berjalan hampir satu tahun dan saat ini proses pengerjanya sudah mencapai 80 persen. Mesinnya kita memang yang menurut perhitungan di helikopter itu perlu tenaga yang besar, perlu RFM yang tinggi, itu harus kesampaian. Kita coba cari mesin yang cukup, kita jatuhnya ke mesin genset, penggerak genset. Di pengerjanya genset di posisi 24 pk, ini 3600 rpm, yaitu 700 cc. Jujun optimis, helikopter hasil karyanya bisa terbang dengan sempurna sesuai yang diperhitungkan. Ia menargetkan dua bulan ke depan helikopter buatannya itu akan diuji coba untuk terbang.